Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Ivan. Pada mata pelajaran tematik, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, Aturan Keselamatan di Rumah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menuliskan ejaan dan tanda baca dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran terhadap keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama dengan tepat. Nanti kita akan belajar dua muatan anak-anak. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia tentang huruf kapital, tanda titik, dan kalimat tanya. Lalu selanjutnya, muatan PPKN tentang persatuan dalam keragaman. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Materi pertama yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kita akan mengenal kata ganti Tuhan pada huruf kapital. Anak-anak boleh menyiapkan buku tematiknya dan dibuka pada halaman 6. Anak-anak, huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Ingat ya, huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Nah, setiap kata Tuhan selalu ditulis menggunakan huruf besar. T-nya huruf besar ya anak-anak. Nah, selain untuk nama orang, hari, dan bulan, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, kata gantinya seperti apa ya? Di sini Pak Ivan membuat daftar kata ganti Tuhan. Yang pertama adalah Yang Maha Esa. Yang Maha Esa, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya juga besar atau memakai huruf kapital. Yang kedua, Yang Maha Kuasa. Y-nya besar, M-nya besar. Maha Kuasa digabung. Seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya yang ketiga, Yang Maha Besar. Yang keempat, Yang Maha Pengasih. Lalu selanjutnya Yang Maha Penyayang, dan seterusnya. Masih banyak lagi anak-anak sebutan kata ganti untuk Tuhan. Nah, di sini Pak Ivan mempunyai contoh soal. Anak-anak coba perhatikan. Kita berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi keselamatan. Di situ ada kata Tuhan. Kira-kira jika diganti menjadi kata ganti, bagaimana ya? Nah, seperti ini ya anak-anak. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberi keselamatan. Nah, Yang Maha Kuasa, Y-nya besar, M-nya juga besar. Anak-anak atau memakai huruf kapital. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Menyusun kata menjadi kalimat utuh. Anak-anak dapat membuka buku halaman 17 sampai 18. Agar lebih paham, anak-anak siapkan pensil dan penghapusnya. Kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak boleh mengerjakan di buku paketnya. Anak-anak dapat menuliskan jawabannya pada halaman 19. Di situ sudah ada kolom dan titik-titiknya. Anak-anak tinggal menuliskan sesuai nomernya. Kita kerjakan bersama-sama. Yang nomor 1. Di situ ada kotak kata. Nah, kotak kata ini masih acak anak-anak. Tugas anak-anak adalah menyusun kata tersebut agar menjadi kalimat yang utuh. Nomor 1. Ada Tom, Udin, Sampah, Memegang. Kalimat yang tepat adalah Udin memegang tong sampah. Nah, ingat awal kalimat harus selalu memakai huruf kapital. Dan di sini juga menyebutkan nama orang. Jika nama orang juga memakai huruf kapital. Diingat-ingat ya anak-anak. Yang kedua. Rumah menyapu halaman Siti. Kira-kira kalimat yang tepat adalah Siti menyapu halaman rumah. Sudah? Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nomor 3. Kerikil, Batu, Edo, dan Mengumpulkan. Kira-kira kalimat yang tepat bagaimana anak-anak? Ya. Edo mengumpulkan kerikil dan batu. Anak-anak juga boleh menjawab. Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Boleh. Selanjutnya, nomor 4. Sampah Lani mengumpulkan. Kalimat yang tepat bagaimana anak-anak? Ya. Lani mengumpulkan sampah. Nomor 5. Lidi meli sapu memegang. Kalimat yang tepat bagaimana? Ya. Meli memegang sapu lidi. Bisa ya, anak-anak? Anak-anak pasti bisa menyusun kata menjadi kalimat yang baik. Sekarang materi kedua. Kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik. Ketika kalian membuat kalimat, jangan lupa di akhir kalimat selalu disertai tanda titik. Anak-anak dapat membuka buku paket halaman 21. Silahkan dibuka bukunya halaman 21. Pada halaman 21, disitu ada sedikit penjelasan anak-anak. Tanda titik. Nah, simbol tandanya seperti ini, anak-anak. Selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Nah, disini ini. Karena ini kalimat, Pak Ivan berikan tanda titik. Nah, ini anak-anak. Anak-anak jangan sampai lupa ketika membuat kalimat harus disertai tanda titiknya. Penggunaan tanda titik ternyata anak-anak juga untuk menunjukkan waktu. Tidak hanya di dalam bahasa Indonesia di akhir kalimat, tetapi tanda titik itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan waktu tertentu. Disini Pak Ivan mempunyai contohnya anak-anak. Nah, disini ada jam dinding. Jam dinding ini menunjukkan pukul 2. Jika dituliskan, yaitu seperti ini anak-anak. 0-2 titik. 0-0. Gitu ya. Disini Pak Ivan mempunyai contoh soal. Udin dan Beni bermain di luar rumah. Ini kalimatnya belum tepat. Masih ada yang kurang tepat. Misalkan, huruf kapital. Lalu tanda titiknya. Nah, bagaimana cara membutuhkannya? Seperti ini anak-anak. Karena nama orang dan di awal kalimat, ingat, selalu memakai huruf kapital. Disini yang memakai huruf kapital dan memakai tanda baca titik, Pak Ivan berikan warna merah. Dilihat ya. Udin dan Beni bermain di luar rumah. U-nya besar karena di awal kalimat. Dan Beni, B-nya besar karena nama orang, bermain di luar rumah. Titik. Nah, di atas. Yang atas ini belum ada titiknya ya, anak-anak. Jadi, yang tepat adalah yang bawah ini. Selanjutnya, kita akan belajar tanda tanya dan kata tanya pada kalimat. Anak-anak dapat membuka bukunya pada halaman 36. Silahkan, anak-anak membuka bukunya pada halaman 36. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, di setiap akhir kalimat tanya, selalu dibubuhi tanda tanya. Tanda tanya itu simbolnya seperti ini. Kata tanya yang digunakan dalam menanyakan sesuatu adalah apa. Yang kedua, kapan. Ketiga, bagaimana. Keempat, mengapa. Lalu, di mana. Siapa. Dan yang terakhir, berapa. Nah, di setiap kata tanya ini ada pengertiannya, anak-anak. Yang pertama, apa. Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau benda. Sekarang yang kedua, siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Siapa namamu? Siapa nama adikmu? Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue lebaran. Atau bagaimana cara memasak ikan. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, kapan kamu pulang dari Semarang? Kapan acara ini selesai? Nah, dan seterusnya, anak-anak. Selanjutnya, Mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan? Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak berangkat sekolah? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, seperti itu ya, anak-anak. Contohnya, selanjutnya, Di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Misalkan, di mana tempat tinggalmu. Selanjutnya, Berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Contohnya, Berapa harga pensil ini? Berapa jumlah kelerengmu? Nah, dan seterusnya ya, anak-anak. Sudah paham? Pak Ivan harapkan kalian paham ya. Jika belum paham, Kalian boleh memutar kembali Atau bahkan mencatat materi yang Pak Ivan berikan. Sekarang kita akan berlatih di contoh soalnya. Anak-anak dapat membuka bukunya halaman 46-47. Sudah? Jika sudah, Anak-anak nanti tinggal menuliskannya di titik-titik halaman 46-47. Sampai 47. Di sini kita akan mengerjakan contoh soal bersama-sama. Anak-anak bisa melihat, Di sana ada kue tart. Nah, Lalu di samping kiri kanan atas bawahnya, Ada kata tanyanya. Tugas anak-anak adalah, Membuat kalimat tanya sesuai kata tanyanya. Yang disesuaikan dengan gambarnya, anak-anak. Yang pertama, Yaitu apa? Cara membuat kalimatnya seperti ini. Apa bahan untuk membuat kue itu? Nah, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak boleh menuliskannya. Selanjutnya, Mengapa kue tersebut tidak menggunakan lilin? Selanjutnya, Kapan kue itu akan dipotong? Siapa yang sedang merayakan ulang tahun? Nomor 5, Dimana? Dimana acara ulang tahun tersebut dirayakan? Dan yang terakhir, Nomor 6, Bagaimana? Bagaimana perayaan ulang tahun tersebut berjalan? Nah, ini contoh kalimatnya anak-anak. Anak-anak dapat menuliskannya di buku paket. Sudah? Kalau sudah, Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang kita akan belajar tentang muatan PPKN. Khususnya persatuan dalam keragaman. Anak-anak dapat membuka bukunya pada halaman 47. Nah, pada halaman 47, Disitu ada bacaan anak-anak. Pak Ivan akan bacakan. Anak-anak boleh menyimak di buku paketnya Dan mengikuti Pak Ivan. Sembari anak-anak belajar membaca juga. Pak Ivan bacakan. Satu, dua, tiga. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Nah, kira-kira contoh kegiatan lainnya apa ya anak-anak? Nah, di halaman 48, Disitu sudah ada contohnya satu anak-anak kegiatannya. Kalian boleh membuka buku halaman 48. Disitu ada menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Nah, disini Pak Ivan mempunyai contoh-contohnya anak-anak. Anak-anak boleh menyimaknya. Dan boleh mencatatnya di buku catatan. Contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam ibadah. Yang pertama, anak-anak. Menghargai perbedaan agama. Jadi, setiap agama itu berbeda-beda. Tetapi, kita wajib dan harus menghargainya. Yang kedua, mempersilahkan teman yang akan berangkat ke tempat ibadah. Misalkan, kalau ada yang mau sholat temannya, ya dipersilahkan. Kalau ada yang mau ke gereja, dipersilahkan. Nomor tiga, tidak menganggap agama sendiri lebih baik dari agama lain. Selanjutnya, mengucapkan selamat hari raya. Kalian dapat mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lainnya. Lalu, mengingatkan teman agar selalu berdoa. Yang terakhir, ibadah bersama-sama dengan yang beragama sama. Nah, ini contoh-contoh sikap atau kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah anak-anak. Masih banyak contoh-contoh kegiatan lainnya. Anak-anak boleh coba mencarinya atau menanyakan kepada orang tua kalian. Seperti itu ya, anak-anak. Pada akhirnya, Pak Ivan akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas anak-anak adalah mengerjakan soal di Google Form tentang muatan bahasa Indonesia. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton!